hahaha come on akhirnya guys ha ini dia nih drone dengan data terbaru dari mihali hai hai guys welcome back to bimba sudara YouTube channel apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja guys karena seperti biasa gua bakal lanjutin lagi untuk gameplay Ace Combat 7 ya buat kalian yang baru bergabung di channel buat jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya merah dibawah buat yang masih baru dan juga klik tombol like juga gue semangat nih mainin game-nya bareng-bareng sama kalian Oke kalau udah kita langsung nih gameplaynya Oke seperti biasa ada cutscene dulu nih guys Oke jadi ini adalah space elevator ya guys little girl sitting in front of a mural when the princess saw her she shudder like she'd seen a ghost the girl had a stuffed animal this was the day after the show ini cucunya si Mihaly oh she walked right up to the princess took her hand and let her into the factory oh si prinses dibawa sama coce Mihaly wow ini tepat pembuatan drone nih guys making drone after drone after drone dan tembakan once they got inside the princess stopped and just stood there waduh another girl was there with a man in a lab coat he was trying to use keyboard but she wouldn't let him she took a data chip and threw it on the ground oh ini temannya sehingga si Triger ya ya cincuanya Mihaly dan ini sepertinya chip yang mau di upload datanya ke drone-drone baru milik si dokter ini nih guys later I found out that the girl with the gun and the one with the stuffed animal were sisters ya benar sekali ada kakak ini cucunya Mihaly cincuanya Mihaly the legendary pilot hmm Gramps used to talk about him he said Mihaly was the top ace from two wars ago oh oh know any belkins because this guy was a belkin and they love to stir shit up hitting nations against other nations is particular favorite of theirs hmm jadi orang-orang balkan ini senangnya bikin negara terpecabla dan saring menyerang rambut my country is gone now rather than surrender to its enemy belka detonated seven nuclear warhead what what my people are scattered in the world and living in the shadows of other countries we have a new purpose to breed wars hmm the theory is that through war we can achieve our destiny and our revenge hmm hmm i had just finished inputting mihai's data when his granddaughter came in oh dia udah selesai masukin data-data mihali oh dia udah selesai masukin data-data mihali it's terrible war but in the end it only cost more chaos and despair iyalah malah bikin peperangan tambah jauh we were responsible for all this damage all this tragedy now we were going to pay for it and the erosions once our allies would see to that i had lost the drive to continue my work even before i noticed mihai's grandotter in my life the vision of my life the vision of my life the vision of my life you have to do that for all our sake mihai's grandotter mihai's grandotter she said if she resorted to killing she'd just end up like the rest of us and by us she meant everyone including the princess like me the princess was afraid to look into the girl's eyes she knew that by encouraging her people she kept the war going mihai and his granddaughter were victims of it and now they too were paying the price is this for belka? or for erugia? my grandfather had only one wish to continue soaring through the endless skies that was the only place where he felt alive i don't even have a country to call home let alone the sky the black forest the lake they are no longer mine even though those lands were once cherished by my late mother we have to learn to put that sense of nostalgia behind us and behave like mature adults summa she's got the help for us her Sam by the ranger that was sealed she's been a little Xin Saya menikmati komputer. Semua data tentang Ace Legendary sudah dikubungkan. Tidak, saya menarik sebelumnya dikubungkannya. Namun, ada dua pesawat yang sudah dikubungkan untuk dimanufaktur. Kita harus menghubungkan pesawatnya. Ini bukan saja pesawatnya. Ada masyarakat yang sama. Dan dua pesawat yang mengenai data akan dimanufaktur di salah satu masyarakat. Jadi, tempat ini mengenai kekuatan tanah yang mengenai kekuatan tanah, kan? Bagaimana dengan yang lain? Kami bisa menghubungkan kekuatan tanah dan meningkatkan kekuatan dengan mereka. Pertanyaan pertama, mari kita keluarkan yang ini keluar. Saya akan menunjukkan lokasi mana yang harus dikubungkannya. Saya berdiri di sana, memikirkan tentang mural itu di dalam keadaan faktoran. di dalam keadaan faktoran tanah. Harling menghubungkannya untuk dimanufaktur. Saya merasakan bahwa di belakang, di belakang gambar tanah, artis yang telah memanufakturkan beberapa kekuatan tanah. Ada berapa tuh? Ada lima kekuatan tanah. Saya mengerti sekarang, kekuatan tanah tanah dibuat untuk menggunakan Erujia. Setelah itu. Bagus. Dan kemudian, kita akan membawa kekuatan tanah tanah tanah. Tidak mengapa itu dibuat. Tidak mengapa itu dibuat. Sekarang ini, ini adalah kekuatan kaos ini. Saya tertanya. Ya? Ya? Saya tertanya. Saya tertanya. Jalan apa yang Anda akan memilih. Ketika melihat kekuatan tanah Harling ini. Misi 19 Lighthouse. Oke. Ini dia briefing dari misi kita kali ini ya, guys. Oke. Tidak ada jalan untuk pulang ke rumah. Oke. Sebelumnya, kita mendapatkan komunikasi melalui Network General General Partially Restored. Ini adalah apa yang membunuhnya. Oke. Jadi dari Space Elevator kita nggak bisa keluar pulang ke rumah nih kelihatannya. Dan kita dikepung pasukan Erujian Radikal. Beri kemampuan warna, beri kemampuan energi yang kuat. Dan Anda memberi mereka kemampuan untuk menikmati. Di respon ke ini, orang-orang dari Ossia dan Erujia sudah bersama forces. Ossia dan Erujia sudah bersama forces ya. Oh, masih ada Arsenal Bird, guys. Ternyata, guys. Setelah itu adalah Ossia, kita akan membuat semua tempat yang berhasil. Ternyata masih ada lagi. Apakah penerbangan tersebut tersebut? Mungkin adalah kemampuan. Saya mendengar Anda. Lihatlah apa yang tersebut di akhirnya. Hei, paham. Jika Anda ingin membawa dunia kembali dari kembali, pergi ke Lighthouse. Lihat masa depan. Lihat masa depan. Ini adalah pesan dari si Avril. Ini dari ketika kita berjumpa di Tyler Island. 444 Squad. Ini adalah pesan. Untuk semua orang yang mencari untuk berakhir. Tapi saya juga pikir ini adalah pesan untuk Triger. Ini adalah pesan untuk Triger. Oke. Karena si Avril kan kenal banget sama si Triger. Lihatlah kita semua berada di perang yang sama. Sekarang untuk mengakhiri perang ini, guys. Sekarang untuk berbang, guys. Dan itu kelihatan yang merah si Arsenal Bird. Oke. Let's get it on. Oke. Ini dia misi-nya Daredevil ya, guys. Oke. Kita lihat. Kita berapa nih? Berlima ya. Oh enggak. Banyak nih. Ber7. Ini pasukan Sol juga yang tadinya bertarung lawan kita. Pas lagi lawan Mihaly ikutan juga gabung sama kita. Oke. Lawannya adalah Sukhoi 47 ya. Sukhoi 35. Baikkan sih Sukhoi sama F22. Oke. Oke. Karena ini salah satu misi yang sangat penting. Gue bakal beli pesawat baru lagi nih, guys. Nah. Pesawat barunya adalah kalau kalian ngikutin di gameplay kemarin. Gue kan udah beli Sukhoi yang merah nih. Mana ya. Sukhoi 34 ya. Sukhoi 34 fullback. Nah. Ini kan ada terusannya. Kita udah unlock untuk Sukhoi 47 alias Berkut. Ini salah satu Sukhoi yang paling kontroversial. Karena bentuk pesawatnya V begini ya. Kebalikan dari biasanya V ke bawah. Ini V ke atas gitu. Oke. Langsung aja. Kita beli. Yoi. Sukhoi 47 Berkut. By the way. Ini merupakan salah satu Sukhoi yang paling nyeleneh bentuknya ya, guys. Kalau bisa dibilang. Karena bentuknya V kebalik. Dan batal diproduksi masal oleh pihak Rusia. Kalau kalian mau tahu. Nah. Untuk senjata spesialnya ada R2 Lock on Missile. Lalu ini Unguided Bomb. Sama. Air to Air Lock on Missile. Karena kita ngelawan Arsenal Bird ya. Gue beli ini aja deh. Air to Air Lock on Missile. Sip. Udah kebuka. Oke. Langsung start mission. Nah. Mana tuh pesawat baru kita. Sudah Sukhoi 47. Wih. Berkut ya guys. Ini gue paling demen dah nih. Untuk hitam begini. Oke. Langsung. Kita pakai Air to Air Lock on Missile. Ini mirip ya. Tapi yang ini. Oke. Kita pakai ini aja. Select Parts. Oke. Cutting Edge Air Breaks. Pastinya. Echu Software Update. Lalu pakai Queen Custom. Biar tambah kenceng. Automate Fire Extinguisher. Buat nambahin HP nya. Oke. Lalu ada. Ini nih. Kita pro nih. Buat nambahin special Missile kita. Oke. Terus. Adjusting Steering. Standard Missile Reload Time. Missile Power. Oke. Seperti kita udah siap. Langsung Sorti guys. Sorti ASAP. Langsung battle keliatan ini guys. Gelang. Yosem. Kamu dengan ngerti. Mereka. Jadi pasukan OC dan Irucia ini bergabung nih guys. Jangan. Angkat informasi. Lalu Nekplahkan Airusia Redito. Jangan. Ini di pesawat baru kita nih guys. Sukhoi 447 Garaket. LSSG. Dimerasai kerasi di asli. Lalu ada pesawat air untuk peramatan kawalisi. Jadi mereka sudah ID-an sebagai teman-teman melalui datalinkan datalinkan. Mereka sudah menikmati. Keputusan kerajaan kerajaan, termasuk dron, akan menunjukkan sebagai hostil. Kamu juga, Aces. Saya pikir saat ini menunjukkan apa yang kalian punya. Mereka sudah menunjukkan. Tidak ada orang yang beritahu mereka. Itu kenapa, Captain, bukan hanya dua. Tidak ada kerajaan kerajaan. Semua kerajaan 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 kerajaan. Semua kerajaan kalian semua. Tidak ada yang bergantung di sini. Ini adalah kerajaan 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 kerajaan. Yang tempat, umupu itu WAVC-U. Jangan lupa mampu itu. Ada kemampuan? Kita adalah seorang kerajaan yang terbunuh untuk menyerang kerajaan 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 kerajaan. Menunggu kemampuan yang hanya menyarap untuk mengelak very ini. Sangat sampai kemampuan yang sedang dari kerajaan 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 di Yusuf. Karl, masak pedagang ini tidak terlalu beredar di channel kerajaan. Mereka bisa mendengarkan semua ciri yang dia berpengar. Terima kasih telah menonton! Aduh, terlalu jauh Bentar, gue gak bisa melihat yang lain Terlalu banyak target guys Oh no Sekali 3 Ya, I got one Langsung hajar Boom Waduh, gara-gara awannya terlalu tebel ini guys Gak bisa tembus Oke, hajar langsung Boom Oh iii, lagi Ajar lagi Boom Ada Sukhoi 57 di depan Oke, kita akan hajar juga Wuh, tebel juga darahnya Boom Hajar Nah ini ada Sukhoi 47 juga nih guys Wih, berikut-laun berikut nih Wih, berikut-laun berikut nih Hajar juga Wih, berikut-laun berikut nih Wih, langsung kita ajakin lagi Wih, di Sukhoi 47 Manuvernya enak juga Abis di rem kita gas lagi Ini malah cepet ngebaliknya guys Tuh, enak banget Beda banget Sama Sukhoi-Sukhoi yang sebelumnya Ini setelah kita rem, di gas lagi Langsung cepet muter baliknya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Kepalaan monster itu di dalam penjaraan kita. Kita menggunakan atas kemampuan. Tunggu kemampuan signal. Apa yang kita lakukan? Tidak ada yang terlalu menunggu saya. Unit Koalisi. Terus kemampuan. 10 seks untuk menyerang atas kemampuan arseval. Baru-baru. Baru-baru. Baiklah. Semuanya, berikan tembak-tembakan yang kalian bisa. Akan-sangat! Baru-baru terbang dari laut. Mati! Atak gagal! Misil kursus tidak mencapai target mereka! UAV-nya mengerikan out. Berserah! Misi kursus bergerak. 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 Bahasa musik. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton